Terus WHAAAAAT? STOP WHAT? Kan, kan gampang 5,4,3,2,1 CLOSE THE DOOR Video ini di sponsori oleh Lele Minerale manis bisa minum Coba, ee.. minum Gue minumnya gimana om? Gue pake topeng kayak gini kan? MANCAMILHIAAAA Alalah Susah nih air gitu Apa kabar bro? Woi baik om! Luar biasa Gue gak bisa Gue gak tau lu lagi sedih, lagi seneng, lagi BT Tampang lu kayak begitu mulu Ya makannya nih Gue kayaknya lagi Gue tau nih topeng boneka Dufan kan? HAHAHAHAHAHA Bukan topeng boneka Dufan lo! Anjel, ini ghost face dari Scream tau gak sih Oh, eh Scream? Iya Serius? Iya, serius Yang bunuh-bunuhin orang? Iya Oh.. Jadi tampang lu sebenernya Gitu gini Ini kalo dibuka lebih ganteng topengnya apa lu? Lebih ganteng topengnya sih Gue jelek, makanya gue gak face reveal lo Serius? Hehehehe Lepin sekali Manca Manca Milya Iya Luar biasa Baik Tepuk tangan dulu Gamers Idaman paling gak Bukan itu Arab ya Itu Arab lah Iya, ini manca Milya Yang mukanya tidak pernah keliatan Jadi dia setiap kali ngebikin video game gak pernah keliatan Karena Ih kenapa? Gue jelek Ya orang jelek banyak Orang jelek banyak Gue dari kebanyakan itu Gapapa Emang kenapa kalo jelek? Kan menjual loh Gamers jelek idaman Gak ada Lu serius Lu harus bikin itu bro Kata-kata lu bullshit anjir Hahahaha Lu harus menyaingi hal itu sebetul Gamers jelek idaman Lu para wanita gitu Lu tuh nanti bikin lagu rap sendiri gitu Lu pernah denger kata cringe gak sih? Geli anjir gue denger kayak gitu anjir Yang leg aja pede Yang leg badannya daki-an pede Oh iya iya Ayo Iya gak? Tapi gue gak daki-an loh Lu gak daki-an? Gak daki-an Kita kan gak tau mukanya kayak gimana Oh iya 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 Ya tapi Enggak diserius Lu kenapa harus nutupin muka sih beneran deh Jadi dia ini ya gue kasih tau ya Oke Dia dari dateng kesini Depan pintu Dia udah nutup muka dia Jadi gue sekarang ini belum tau mukanya seperti apa Tapi nanti kita mau buka topengnya kayak apa Oke Kita disini ada 4 orang ya kan Dua tugasnya megangin badan Satu mukul Satu nyopo topeng Gak Gak jadi gak jadi Gak jadi gue masih butuh lu Gak serius Gue lagi senyum loh ini Oh ini lu senyum? Gak tau anjir Rusak Gak serius Lu kenapa nutupin muka lu? Gak boleh sama emak lu Takut sama fans Gak bayar pajek Apalagi Lengkap tuh penderitaan youtuber semua Iya Iya Kena semua tuh Biar misteri gitu Atau apa gitu loh Gak ada misteri sih gue Lebih tepatnya Karena memang Gue gak pengen terkenal Yang penting Orang-orang tuh enjoy sama konten gue Yang penting orang-orang terlihat karyanya ya Gak perlu mukanya seperti apa Tapi karyanya gak ada dimana-mana Lebih tepatnya konten sih Gue gak tau itu bisa dibelang karya atau enggak sih Soalnya video gue Gue edit asal-asalan udah jadi orang-orang nonton yaudah gitu Tapi kan orang kan harus melihat ke masa depan dong bro Gue mau gini apa? Manca aja ya Iya Iya dong bro Kalo orang harus melihat masa depan Sekarang misalnya gini Kita gak tau umur tuh siapa yang punya Tiba-tiba lu meninggal dibuatin Nissan Masa gambarnya PUBG Jangan gitu om Iya karena harus gambar muka lu Iya juga ya Ayo Gimana dong? Nanti kau kapan-kapan face reveal Kapan-kapan face reveal? Jangan disini ya Ini ngerti 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 Gimana kalo misalnya anda adalah manca Ini banyak yang Oh mungkin ini bukan manca Mungkin saja Orang panggilan mungkin Orang panggilan betul Joki train one Nah Bisa Ayo Siapa tau anda bukan manca Dari mana buktinya bahwa anda adalah manca milh ya? Dari suara Oh dari suara Bisa saja dabingan Ayo Bisa saja ini ibunya manca Ibu saya punya pete pak Saya belum tau Iya juga ya Iya kan? Bapak anda tau saya kan gak tau Gak gitu pak Bapak saya gak ada Bapak udah gak ada? Gak ada Karena lu apain? Gak dia apa-apain dong Kemarin tahun 98 balap karung gak balik What's wrong? Kejauhan nih ngapain Kejauhan Tapi gimana caranya ya? Eh dia nih anyway Dia tuh dulu sebenarnya bukan gamers ternyata Jadi dia ini adalah bikin Youtube untuk main musik apa ya? Misheard Lirik Misheard Lirik Ya Oke Dan lu berhenti Padahal udah mulai nge-talk lu berhenti Iya Kenapa lu berhenti? Apa ya? Karena copyright om Gak ada Dan itu juga bisa Dan itu juga bikin channel gua ilang Karena di strike Iya di strike Itu lu buat channel baru dong? Buat channel baru yang namanya Milhya Dulu namanya bukan Milhya om Namanya Malford Dan sekarang ada di Youtube juga kok Namanya Malford dan video mister Liga Champion itu masih ada disitu Nah kenapa namanya Milhya? Nama singkatan gua Manca, Ilyasa, Yahya Oh jadi Milhya Yes Oh jadi itu nama singkatan lu Iya Oh Manca Milhya Hmm Itu yang ngasih orang tua ya? Yang nama Nama asli gua Yang nama panjang itu Kayaknya orang tua Orang tua? Kayaknya orang tua Serius? Iya Gak siapa tau lah ya di poskesmas terus bidang Gila anjir Gelap anjir canda aneh sumpah Ada Ada kejadian gitu tuh Ada Gua punya temen nih sumpah Gua punya temen Iya serius Gua punya temen Gua gak usah ngomong siapa nanti gak enak sama dia Dia lahir Bapaknya pada saat itu gak Gak Sempet dateng Lagi kerja di luar kota Begitu ngelahir ibunya ngelahirin ibunya pingsan Serius? Ibunya pingsan terus harus ditulis di akte nama Serius Dan akhirnya ngasih nama bidannya Iya Iya Sampai sekarang tuh nama-nama dari bidannya Nama bidan Namanya dikasih dari bidannya Serius? Namanya siapa tuh? Gua gak boleh ngomong nanti dia tersinggung Setiap kali gua nyebut nama dia Dia tersinggung dan dia inget sama bidannya Serius beneran Siapa tau kejadian seperti itu tuh ada gitu Gak ada sih Ya makanya gua nanya siapa tau nama lu Oke oke Nama gua nama manca itu Nama dari gabungan bapak sama ibu gua Bapak sama ibu lu? Iya Digabung? Man dari bapak gua Ca dari ibu gua Ngapain digabung ngapain? Tau Fusion mungkin Lo main game penonton jutaan Iya Orang heboh Yang namanya manca milia tuh yang mana Sampai ada orang ngaku-ngaku jadi lu Oh iya bener ada Iya kan? Ada Ada alay lagi main game di pinggir jalan Lo nonton juga lu Gua manca gitu Manca milia gitu kan Iya bener-bener ada Orang percaya gak sih itu lu? Ada yang percaya Dan sebagian juga gak percaya Pasti ya Gua juga Kesel sih kadang-kadang Kayak gitu tuh Kayak Lu kenapa gak jadi diri lu sendiri gitu loh Itu yang gua heranin gitu Kenapa lu harus jadi gua untuk Apa ya Untuk bersenang-senang Padahal enakan jadi diri sendiri tuh gitu loh Ini orang gila kali ya What? Lu kenapa gak jadi diri lu sendiri? Orang Pada jadi orang lain jadi diri sendiri Dia dateng kesini pake topeng skrim Hahaha Lu kenapa gak jadi diri lu sendiri? Lu kenapa pake topeng lu? Apa? Yang ada di otak lu Lu Dan Ini gua merem ini sumpah nih Tidur gua dari tadi Tapi Menurut lu nih Kalo misalnya lu buka Topeng Keliatan muka lu siapa ya gitu ya Di game lu Di game lu Di lu punya channel sendiri Kira-kira penonton tambah banyak Apa jijik? Tergantung sih depends Kalo menurut gue Kalo Voldemort gak jadi gitu Harry Potter Dia gak Dia gak mirip skrim coy Dia mirip orang sakau Mulutnya lebar banget Orang sakau gitu loh Lu pernah liat orang sakau gak? Orang sakau kalo udah kelabur Tau-tau tepeng gua kayak gini Om Tapi fans lu maksudnya gak pengen tau sih Muka lu siapa gitu Kan banyak yang nanya-nanya Pasti banyak yang penasaran sih Om Anda kan harusnya memberikan apa yang fans anda mau Fans anda adalah raja Pembeli adalah raja Penikmat adalah raja Anda tidak menghargai fans-fans anda Untuk tidak memberitahukan mereka Tapi mereka nyaman kok saya kayak gini Anda tau dimana nyaman Mungkin mereka nonton anda Karena mereka berharap satu saat anda membuka Jadi siap kali nonton Buka gak ya? Buka gak ya? Makanya tontonan anda jutaan kan Orang-orang itu mengharapkan membuka Bukan nonton game anda Gak juga sih Soalnya kemarin ada orang-orang Salah satu Comment bilang Bang, fast review dong Itu diserang sama subscriber gua sendiri Oh ya serius? Iya makanya Gak usah fast review Udah jadi kayak gini aja Bagus katanya gini Misteri ya? Misteri Padahal gua gak pengen misteri Sebenernya gua gak pengen terkenal aja muka gua gitu loh Tapi kan satu saat lu harus bro Iya Tadi muter-muter mulu ngomongin disini Dia juga gak akan buka juga sih Sebetulnya Tapi nanti kita akan buka Dia tuh dari tadi mancing gua untuk fast review Gua tau Janji nanti kita buka Jangan! Kita pegangin Hahahaha Kalian dibayar berapa sih sama Dedy? Kita kasih obat bius Udah kita kasih obat bius Jangan dong semua Oke Lu Tapi pernah gak misalnya dibully sama orang-orang gitu? Misalnya fans lu ngebully Oh pak ini siapa yang main nih? Jalan-jalan bukan dia nih Ini apaan nih? Engga sih kalo kayak gitu Engga ya? Berarti lu fans lu udah kuat banget ya? Ya kayaknya sih Ya nonton nih video dia paling kecil nonton berapa orang? Berapa orang? Video lu paling kecil? Hah? Paling kecil Ya nonton berapa orang? Gak pernah liatin statistik view gua Engga Viewer-viewer Viewer apa? Viewer video Ya coba dicek aja Dua berapa? 200 ribu paling kecil? Itu video tahun berapa itu? Itu yang dulu Yang sekarang-sekarang Gak usah belagu lu Anjing Kalo yang sekarang 2 juta Sekarang 2 juta? Kalo yang dulu-dulu masih ada ratusan ribu Sekarang paling kecil 2 juta? Iya Serius? Serius Besok gua podcast gini kali ya Hahaha Wih om ada Bill Gates Tuh Bill Gates aja mukanya keliatan Iya kan Sukses makanya dia Sukses makanya Lu! Paling gini berapa? Hah? 18 juta Serius? Serius 18 juta? Main apa sih 18 juta dia main apa? Hah? Main PUBG Wih enak-kenak pada goblok pada dia Parah lu Parah sih Lah Ih Eh Lu bayangin 18 juta orang Nontonin lu main PUBG Anjing gak coba ya Mereka Mereka ingin mencoba hal yang baru om Ah jago mulu Bosan Cari yang bodoh gitu Oh iya 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 dapet duit berarti adsense gede, berarti lu kaya ya gila lu ya? alhamdulillah joh luar biasa main game gini bisa kaya, berapa? lu berani gak nge-reveal pendapatan lu sebulan? berani gak? takut juga? malu? kaya muka lu kenapa? kenapa takut? anda gak bayar pajak pasti anda? nanti bayar udah bikin pwf tapi berarti lu penghasilan semuanya dari game? emm.. gak juga sih gak juga? jual topeng? gak jual topeng gak gua jual merchandise juga ini spesial buat om daddy gua dapet merchandise dari manca milia itu baju yang istilahnya nanti next bakal keluar sih baru kali ini loh bajunya kotak pakenya gimana bro? dibuka dulu om made in made in Indonesia ini nih lu yang buat bukan gua itu ini Indonesia harus udah mulai menciptakan hal-hal seperti ini karena seperti kita tau bahwa Tuhan hanya menciptakan alam semesta dan isinya sisanya buatan Cina Indonesia udah bener gak? bener gak? ini juga buatan Cina kayaknya fooling you fooling you mereknya toket eh apa sih? dotek? dotek dotek wih kita liat dulu bajunya anda ini udah dijual belum? belum nanti bakal dijual belum oke anda tidak punya ini saya yang punya ini ini berdasarkan voting ya karena memang subscriber gua pengen yang istilahnya pengen yang ada muka milihianya yaudah muka milihianya aja gambar sendiri ini di desainin sama orang kita yang ngasih konsepnya gambarnya kayak gimana di redesign sama orang berarti ini bukan gambar lu? bukan terus waaat? bukan gambar lu gua menghargainya gimana kalo bukan gambar lu gambar tim gua ha? gambar tim gua ya berarti kan bukan lu dong berarti yang ngasih gua kalo gitu ee... gua sih ya tapi kan bukan karya lu ini dari tangan siapa? dari tangan... oh iya benar 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 gila ini orang lo percaya gak muka dia kayak begini? kan gak mungkin kan? ini kan anime-anim bokep wtf pernah nonton lu? iya 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 pon hub ihjir pon hub doang apa warang gaul? ya triple X nn wah apa lu ya? X hamster dong oh iya 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 aska ngindep gak? kenapa? aska ngindep gak? nonton barek waaatuh nobar gue, nobar parah, parah, parah ga sehat, ga sehat konten ini bukan untuk anak-anak konten ini untuk orang-orang yang bisa terbuka pikirannya mengerti apa yang namanya komedi dan tidak kadang-kadang orang smart, kadang-kadang orang bergantung iya betul ada orang-orang yang ga mengerti dimana komedi gitu loh iya betul serius, kayak misalnya gua ngomong gitu ya iya gua nobar sama anak gua nonton bokep waduh pikirnya beneran, iya pikirnya goblok gitu kan mereka just don't understand what comedy is gitu loh 50 Shades of Milhia judulnya aja bokep ini judulnya bokep tim kredit dulu udah bokep nih, 50 Shades of Milhia liat nih gambar-gambar orang fetis berarti kan gila iya no 50 Shades of Milhia, kok gimana ga fetis cuma semi ya itu ya? semi cuman nanti gua pake deh wih mantap om serius gua pake, nanti gua promonya ini baju gua juga nih bodo amat ya pancet gua ga dapet ya gitu oh batman batman engga ya kayak gini itu kan batman kapo nabok gitu kan aku jadi youtuber biar banyak uwa ditabok pok oh jadi youtuber artinya jadi youtuber itu menurut seorang manca milhia youtuber itu membuat youtube jangan nyari duitnya dulu betul betul gua juga iseng awalnya gua ga tau adsense dulu om oh ya? serius semenjak gua 2016 itu gua ga kenal adsense yang Malphur juga gua ga kenal adsense tapi apa yang akhirnya ngebuat lu bisa berhasil gitu? maksudnya ada orang yang ngasih tau gua kalo youtube ternyata emang bisa di wangi bukan lu pake topeng jadi budek lu oh iya emang anjay sorry sorry maksud gua apa yang membuat lu bisa menjadi berhasil dibandingkan dengan gamers kenapa kenapa? oh duduk lu terlalu mencong oh iya sorry sorry udah apa yang membuat lu bisa berhasil dibandingkan kan banyak gamers-gamers lain yang main main aneh sama tapi ga berhasil kayak lu gitu jadi apa yang membuat lu bisa berhasil? paham ga lu gua tanya? iya ngerti ngerti jawab kalo gua apa ya karena dulu kan di indo itu kebanyakan gamer-gamer tuh mainnya last player alias kayak kita main full rekam jadi kayak istilahnya kayak full gameplay live streaming gitu iya macam live streaming tapi di cut udah di ending gitu kayak ada part 1, part 2, gameplay part 3, part 4 dulu itu Indonesia kayak gitu jadi orang akhirnya nonton hal-hal yang akhirnya ga seru juga dimasukin gitu maksud lu ya? apanya tuh? ya kan kalo ga di cut kan banyak yang ga seru juga dong nah itu kayaknya kalo menurut gua sih kayaknya orang-orang mikirnya kayak gitu ya terus? akhirnya gua kepikiran kok Indo ga ada yang buat konten apa ya montage gitu ya kayak kumpulan-kumpulan video gitu ya akhirnya gua buat gitu kan dengan tambahan subtitle gitu oke jadi lu nah ini jadi suksesnya dia adalah mencari diferensiasi ya bedanya dengan yang lain di Indonesia akhirnya dari sana sukses ya syukur sih alhamdulillah ya sukses gila setiap hari bikin video? engga setiap hari berapa lama sekali? sebulan sekali hah? sebulan sekali? dia ngaco lu ga mungkin loh video lu sebulan sekali? iya serius serius? serius itu udah mengacaukan algoritma youtube dan sebagainya itu tapi trending berarti fans lu kuat banget tuh fansnya fans kesyukur banget tuh punya fans yang kayak gitu sebulan sekali berarti ini dong apa namanya buat ngedit buat oh karena lu ngumpulin montes sih ya montes sebenernya gini sih om gua seminggu ngomongin tiap hari iya seminggu itu udah bisa bikin video sebenernya ya sama udah upload lah gitu loh seminggu 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 harusnya harusnya cuma kan karena emang ada kegiatan-kegiatan ih lah kegiatan itu lah gitu loh jadi gua ga bisa full time gitu kadang juga gua kadang ada malesnya gitu kan gua tuh kalo gua tipikalnya gini gua kalo ngeliat video editor rasanya males tapi sekalinya gua udah masuk di dalam video editor itu gua ga bisa lepas dari video editor itu udah langsung jadi aja video gitu gimana sih gua ngerti jadi gini lu kan video editor nih orang nih bukan 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 maksudnya program program editor engga lu tadi bilang video enggak 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 salah gua sorry lu masuk ke dalam video bukan 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 maksudnya gini gua apa namanya kalo misalnya gua liat program editor itu males rasanya males tapi sekalinya gua ngeklik program editor itu gua udah ga bisa lepas udah langsung edit jadi gitu loh oh makanya jadi ya keburukan gua kadang suka lupa waktu gitu loh gua kadang suka bablas gitu misalnya gua edit jam 10 malem tau tau selesai pagi gitu gua bablas gitu kadang kayak gitu kalo gua ngedit oh makanya nah tapi artinya lu bisa dong seminggu sekali bisa asal ngumpulin mood yang baik aja sih kadang kalo lagi ga mood males buka editor tapi kalo misalnya ee apa namanya ee lagi ada mood nih gua klik ee program editor itu udah langsung bisa upload gitu lah kenapa 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 lu ga pake tim produksi buat ngedit gua sampe saat ini lebih asik sendiri sih ya kenapa ya ee gua takutnya ngilangin esensi dari milia itu sendiri ee karena biasa orang ngedit beda-beda ya cara ngeditnya ya iya betul ga sesuai dengan karakter apa yang lu mau bener lu pelit lah intinya ya lu ga mau pake tim editor next time sih kayaknya mau pake tapi lu punya tim editor ga? ga ada serius ga ada? serius sendiri gua oh iya serius temen-temen lu yang bantuin ga ada? ga ada temen-temen lu tau muka lu kayak apa ga? tau ngesel ga mereka? ngesel sih kayaknya pengen mukulin gua kayaknya gini nih master bu ya ada ga sih orang yang di Indonesia yang sekarang mukanya ga keliatan tuh ada ga sih saat ini? ada ga sih? mobi ha? mobi mobi oh mobi tapi kan masih keliatan fisiknya dia kan ga keliatan apa-apa kan? dia cuma game doang kan? main game gitu doang kan? iya jadi kalo sekarang nih ada youtuber pengen bikin youtube game menurut lu dia harus kayak lu ga? ga usah keliatan muka main game aja atau? bebas kan menurut lu oh menurut gua ya? iya kalo menurut gua sih itu terserah mereka sekarang lagi ya sama aja kayak bebas anjing iya gua balik lagi gua bebas karena gini loh punya masing-masing orang punya sudut pandang yang berbeda kalo misalnya mau jadi gua yaudah kalo ga yaudah gitu bukan jadi gua maksudnya terinspirasi dari gua yaudah gapapa gitu saingan lu siapa deh saingan lu? gua ga pernah liatin youtube indo soalnya lu tuh subscriber berapa deh? berapa juta lu? oh 3 juta 20 wih 3 juta 20 udah waktu? gua hidin sih oh biar ga orang ga liat ya? iya kenapa? ga suka kan membanggakan itu buka lu aja lu tutup ya? ga lah gua lebih suka view aja yang banyak iya bener lah subscriber karena subscriber tidak tidak berhubungan dengan view iya ga? iya ga? iya ga? contoh siapa? contoh 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 yang subscriber banyak yang lagi ga ada kalian semua bagus berkarya kalian i like your video i like your content you are true content creator oke main aman anjing udah mungkin ga keliatan mungkin ga keliatan main aman eh coba dong cek social blade social blade social blade ga ini ga kurat om iya kan kita liat aja paling kecilnya berapa social blade ya kan keliatan kan penghasilan berapa banyak orang-orang jadi pengen main game ga geranda kan gitu kan lu tuh menginspirasi banyak orang loh serius orang-orang kan pengen berkarya soalnya orang-orang pengen jadi youtuber sekarang ga main game berapa deh? hah? coba liat berapa deh? 2400 sampe 38000 itu minimal wah ya lumayan berarti sekitar gocap aja lebih kali ya sebulen keren loh ga segitu tuh lebih engga kurang 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 serius kurang kurang makanya jualan baju hahahaha bilget kayaknya pernah jualan baju juga ya mas gua tau dia nih dia jualan baju nih tujuannya satu dia gua tau lu mau ngalahin natali ntar kan lu engga lah iya kan iya kan iya kan baju gua gratis ga pake exposure apa lu jual kok iya iya dong tapi ke lu gratis iya ata juga ke gua gratis giveaway gua gratis lu giveaway ini baju? ada engga nanti mau giveaway kenapa ngapa ngapa PANAS eh lu pernah nonton film scrim ga? pernah pernah nonton film scrim? berapa seri itu? ada 4 gua nonton sampe 3 seri doang gua kalo nonton sampe 3 seri doang karena udah gitu males iya di film scrim tersebut itu pembunuh tidak pernah orang tidak pernah tau ketika dia ngebunuh betul dan orang tiba-tiba muncul di belakangnya lu tau ga kenapa? kenapa tuh? karena dia ketika muncul ga ga kayak lu kalo gua kayak gimana? lu dari tadi ngomong kalo scrim kayak lu orang udah tau scrimnya dateng lu harus menghayati peran lu kalo pake topeng lu hayati peran lu bawa lu scrim jadi jangan jangan ada tarik napas buang napas tarik napas buang napas kayak ngap di film-film ga ada yang ngap deh beneran deh iya kan? nah gitu scrim begini limbat goblok kan scrim ga ngomong gimana sih? iya scrim ga ngomong makanya gua kayak gitu kode ga ngomong on nih master nih cing gua serius nanya nih lu pendapatan dari youtube doang bukan? dari baju juga baju kan baru ah heran gua jual aja belum? udah udah jual lu tadi bilang ga jual lu tadi bilang ini buat giveaway kenapa sekarang jadi lu jual? engga maksudnya ini ini buat lu nih ini buat lu nanti ada rilisan baru gitu loh giveaway iya engga bukan giveaway om bukan bukan tadi lu ngomong giveaway salah paham om maksud gua gini jadi gini om oke dengerin baik baik ya ini dari titik pertama sampe titik terakhir gua sebelumnya udah punya desain baju dan itu juga udah abis gitu loh udah jual? udah udah jual udah ada gitu apa namanya tuh season kemarin udah ini juga? ini season baru ini season baru? original merchandise dotx itu apa namanya? dotx itu kalo misalnya itu sebuah program ada ekstensinya di belakangnya itu ada misal word xe iya maksudnya ini ini nama lu engga bukan bukan itu ngambil dari itu ngambil dari ujung bukan maksud gua ini nama ini tuh dari lu oh dari gua dari gua bukan pembuat bajunya kan iya bukan itu dari gua merk lu kan kenapa ga pake nama milhya engga gua ga mau pake nama milhya karena disitu ada ada nama temen gua juga disini karena gua sama Garit juga sih ini disini oh milhya x Garit Dewana iya milhya x Garit Dewana ini kalo ditaro di akun bokep x nya berubah nih iya milhya sama Garit x oke jangan gitu om eh tetangga lu ada yang tau ga sih lu youtuber? ga ada yang tau om mereka ga buka youtube lu tinggal dimana tetangga lu ga buka youtube? kan pasti banyak anak-anak situ ga kayaknya pasti buka youtube cuma mereka kayaknya ga sadar kalo itu lu kalo itu gua kalo gua di rumah dipanggilnya nama lain bukan manca panggilnya apa? ada deh wih jelek banget dipanggil ada deh iya gapapa yang penting ga dikenal ada yang kenal? ga ada kan? eh ada deh youtuber mana lu? tapi ada ga sih yang tau sebenernya? ya serius ada yang ga tau? ada om waktu itu ada kejadian saya sama Okto Okto tuh youtuber juga temen saya juga waktu itu kita lagi di MACD lagi makan-makan kan udah gitu ada ada apa subscriber nyamperin sebenernya dia itu cuma liat Okto doang kalo 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 dia kenal Okto nya iya dia kenal Okto nya udah gitu gua kaget kan karena ngeliat si Okto bisik-bisik gua Cak Cak tolongin gua gua ketawa-ketawa ketauan gua oh karena si Okto mangil Cak Cak? iya gua ketawa terusnya lu ketawa? iya apa sih? gitu terus gua ketawa fotoin gua gua ketawa kan anjir gitu gua udah gitu karena gua ketawa ketauan gua karena suara lu? iya atau karena dipanggilnya Cak Cak? kan kalo dipanggilnya Cak Cak lu bisa ngeliat cak nun? dia bisik-bisik karena dia agak jauh iya juga engga maksudnya dia dia kena gua itu karena emang dari suara gua gitu jadi dari suara lu? dari suara dan ketawa gua makanya karena suara lu khas? gak tau juga makanya gua juga bingung kenapa orang bisa mengenali saya berarti mba-mba yang jualan di toko dan sebagainya itu tau lu dong ya karena suara lu? mungkin mungkin gak ada yang tau juga operator telekom gitu tau lu? iya mungkin halo dengan siapa ini misalnya gitu mungkin ketauan kayaknya polisi gitu tau dong ya polisi tau satpam gitu tau ya tau ya tukang es jualan di tengah-tengah jalan gitu tau juga kayaknya intal semua itu orang-orang serem juga gua gua takut dikarungin gua anjir sumpah itu janji kita kita akan buka mukanya Milya seperti apa coba buka coba udah 5 4 3 2 1 close the door kok 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 ya kok Terima kasih.